Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan menyampaikan aksi nyata Pada pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan Khususnya pada topik kurikulum Merdeka Saya akan membahas mengapa kurikulum berubah Saya Sunardi, Guru Penggerak Angkatan 2 Guru Sekolah Penggerak Angkatan 1 SDN Percontohan PAM Kota Makassar, Sulawesi Selatan Mengapa kurikulum berubah? Ini pertanyaan yang kerap kali disampaikan oleh teman-teman guru Mengapa kurikulum berubah? Kita belum paham kurikulum sebelumnya Kemudian berganti lagi dengan kurikulum yang baru kira-kira itu Yang menjadi pertanyaan ataupun keluhan dari sebahagian teman-teman guru Paling tidak terdapat tiga alasan mengapa kurikulum hari ini berubah Yang pertama tentu untuk menjawab tantangan zaman Bahwa pendidikan itu harus menyiapkan peserta didik untuk menyambut masa depannya Kita tahu ke depan perubahan teknologi akan sangat cepat Pendidikan harus menyiapkan generasi kuat di masa depan Yang kedua Indonesia mengalami krisis pembelajaran Khususnya pada pandemi covid 2020-2021 Banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana Minim literasi atau menerapkan konsep matematika dasar Minim numerasi Kemudian alasan ketiga adalah kemerdekaan belajar bagi anak Dengan hadirnya kurikulum baru Kurikulum merdeka anak dapat terpenuhi seluruh kebutuhan belajarnya Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru Kalau kita lihat sejarah sampai hari ini Perubahan kurikulum di Indonesia itu sudah sampai 11 kali perubahan kurikulum Sehingga perubahan kurikulum ini adalah sesuatu yang lazim Dan memang harus terjadi untuk memenuhi menjawab tantangan zaman di masa-masa yang akan datang Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh